Bentrok Rimba Persilatan Jilid 33 Girang atau sedih dalam hati Buncing merasa sangat girang sekali, dia sama sekali tidak pernah menyangka dirinya yang mengucapkan kata-kata secara berterus terang tanpa tedeng aling-aling ini sebaliknya malah mendapatkan reaksi yang demikian besarnya, wanita berbaju merah itu ternyata dengan demikian mudahnya mau menyanggupi permintaannya itu. Saking girangnya, dia sampai menjadi termangu-mangu. Dengan dingin ujar wanita berbaju merah tersebut, bagaimana kau masih tidak berjalan aku beritahu kepadamu sekalipun aku membawa serta diri Buwe Giok, kau pun jangan harap akan mendapatkan kesempatan untuk menolong dirinya sehabis berkata dengan cepat dia lari balik membawa diri Buncing lari ke arah depan. Secara mendadak Buncing merasakan bahwa wanita berbaju merah itu ternyata tak seganas seperti apa yang diduga semula. Sampai saat ini dia masih sangat sukar untuk mengerti mengapa seluruh tubuh dari wanita berbaju merah itu berbawa misdarah yang sangat menusuk hidung, hal ini menunjukkan kalau dia bukanlah merupakan orang baik-baik. Dalam hati Buncing berpikir dengan kerasnya, sedang kakinya tetap bagaikan terbang saja berlari menuju ke tempat semula. Wanita berbaju merah itu jauh lebih di depan setindak dari diri Buncing yang mengejar dengan menggunakan tenaga penuh, sejenak kemudian dia telah berhasil melampaui wanita berbaju merah itu setengah bahu lebih di depan. Wanita berbaju merah itu dengan dingin mendengus, ujarnya. Kau janganlah berpikir hendak berjalan satu tindak terlebih dahulu untuk menolong diri Bue Giok, apabila kau berlari jauh lebih depan lagi, pada saat itu janganlah menyalahkan kalau aku akan menurunkan tangga kejam. Dalam hati Buncing merasa agak tergetar, dia sebenarnya mempunyai niat untuk mencoba-coba tetapi pada saat ini mau tak mau niatnya ini harus dilenyapkan dari dalam benaknya. Diam-diam pikirnya, wanita berbaju merah itu ternyata telah memperingatkan dirinya terlebih dahulu, hal ini. Menunjukkan kalau jadi orang dia jauh lebih baik jika dibandingkan dengan diri Gwilam Yeu, kemungkinan sekali tidak menanti dirinya tiba dengan tak memperingatkan sama sekali dia telah turun tangan jahat membinasakan dirinya. Gerakan tubuh kedua orang itu bagaikan kilat cepatnya dengan sangat cepat berkelebat ke arah depan, di tengah perjalanan kedua orang itu tak mengucapkan kata-kata lagi. Belum mereka tiba di tempat semula, Buncing telah merasakan sangat terkejut sekali, ternyata genta yang besar itu telah terbuka orang lain. Pada saat sebelum meninggalkan tempat I sebenarnya dia hanya mengucapkan kata-kata secara sembarangan saja, tetapi sama sekali tidak pernah disangka ternyata kini berubah menjadi sungguh-sungguh kelihatannya. Kedua orang itu belum meninggalkan jauh dari tempat tersebut, pada saat sebelum meninggalkan tempat itu sebenarnya dia hanya mengucapkan kata-kata secara sembarangan saja, tetapi sama sekali tidak pernah disangka ternyata kini berubah menjadi sungguh-sungguh kelihatannya. Kedua orang itu belum meninggalkan jauh dari tempat itu. Kedua orang itu bersama-sama menjadi sangat terkejut sekali, tubuhnya sedikit berhenti, kemudian dengan mengerahkan seluruh tenaga yang dimilikinya berlari ke arah kalangan itu. Wanita berbaju merah itu memandang sekejap ke arah diri Guilam Yeu, tampak baju yang digunakan Guilam Yeu itu telah robek-robek takkaruan, tak usah dikata lagi, orang itu pastilah dikarenakan kitab Hei Tian Kiambuh tersebut, bahwa sekalian membawa pergi diri Bue Ejiok. Wajahnya berubah menjadi pucat pasi dengan termangu-mangu memandang ke arah Guilam Yeu, bergerak sedikit pun tidak. Buncing pun termangu-mangu dan berdiri mematung di sana, dia tidak tahu siapakah yang telah datang, kini malahan membuat jejak dari Bue Ejiok tak diketahui sama sekali. Mendadak wanita berbaju merah itu menoleh memandang ke arah Buncing tanyanya. Apakah orang-orang dari partai Micong Bun yang melakukan? Dalam hati Buncing terasa tergetar, dengan cepat sahutnya. Aku tidak tahu wanita berbaju merah itu tertawa dingin dengan perlahan ujarnya. Kau tidak mengetahuinya bukankah sejak sebelumnya kau telah mengatakan akibatnya selesai berkata secara mendadak bagaikan dia telah menyadari akan sesuatu hal, dia tertawa dingin ujarnya lagi. Kau tidak mengetahuinya tanda tanya-tanda tanya Buncing tampak wajah dari wanita berbaju merah itu berubah menjadi pucat pasi, sepasang matanya dengan tajam memandang ke arahnya, bagaikan sedang mengatakan bahwa urusan ini pastilah dia yang telah merencanakan. Dia menarik napas panjang, sahutnya. Aku memang benar-benar tidak mengetahui siapa yang telah datang kemari. Dia berhenti sejenak, kemudian ujarnya lagi. Apakah boleh dikata Kiyutian Iesin telah balik kembali wanita berbaju merah itu tertawa dingin, ujarnya. Bukanlah dia berjanji dengan dirimu akan menunggu kau pada suatu tempat 30 li dari tempat ini bahkan dia tak mungkin akan dapat berbuat pekerjaan semacam ini. Buncing menjadi tertegun, tak terasa lagi ujarnya aku tadi sedang menipu dirimu air muka wanita berbaju merah itu berubah dengan hebatnya, sinar matanya berkelebat tak hentinya, dengan gusar ujarnya. Kiranya kau sedang menipu dirbiku, setelah sadatukali berbuata demikian, tentbu masih ada kedua kalinya. Sehabis berkata sepasang telapak tangannya diangkat, terlihat segulung hawa murni yang berwarna kemerah-merahan dengan memenuhi angkasa menerjang ke arah tubuh buncing, kecepatan gerakan tersebut selamanya buncing belum pernah menemuinya. Buncing menjadi sangat terkejut sekali, dengan keras dia menarik napas panjang, tubuhnya melayang ke belakang, sepasang telapak tangannya dengan sejajar dada didorong ke depan, pada saat ini dia mengerahkan seluruh tenaga hie kang chiet kong keng hiehnya menyambut serangan musuh. Hawa hie kang chiet kong keng hieh tersebut dengan cepat menggulung menjadi suatu gumpalan hawa berwarna putih dengan cepat menyambut datangnya serangan itu. Sepasang telapak tangan segera bertemu satu dengan lainnya, tubuh buncing dengan cepat melayang mundur ke belakang, sedang tubuh wanita berbaju merah itu terlihat tergetar dengan kerasnya, dengan terhuyung-huyung dia mundur beberapa langkah ke belakang, dari mulurnya muntahkan darah segar, sedang wajahnya berubah menjadi pucat kehijau-hijauan. Buncing tampak hal ini dalam hatinya merasa sangat menyesal sekali, pada saat ini secara mendadak dan menjadi paham kembali mengapa seluruh tubuh dari wanita berbaju merah itu berbawa misdarah yang sangat menusuk hidung, kiranya pada saat wanita berbaju merah itu dengan menggunakan suara gentanya melawan dia serta kiutian busin itu, dan telah terkena tenaga dalam yang agak parah. Tadi secara tidak sadar dia telah menggunakan ilmu tenaga pantulan dari Chie Kong Keng Hie untuk melawan pihak musuh, sedang wanita berbaju merah itu pun tidak menggunakan seluruh tenaganya untuk menyambut, sehingga akibatnya menjadi seperti hal itu. Di dasar tubuh Buncing pada saat ini secara tidak sadar dan telah menanam rasa simpati yang berlebih-lebihan terhadap wanita berbaju merah ini, pada saat untuk pertama kalinya dia melihat Bwe Giok masih hidup di dalam dania ini bagaimanapun juga wanita berbaju merah itu telah menolong jiwa dari Bwe Giok, sejak sebelumnya Dibai telah menganggigap Bwe Giok yang jatuh ke dalbam jurang pastilah akan binasa sehingga dia tak dapat menahan lagi untuk melihat, tetapi ternyata kini Bwe Giok masih hidup dengan sehat di dalam dunia ini. Wanita berbaju merah itu tampak serangannya tidak mencapai pada sasarannya, dia menjadi sangat terkejut bercampur besar, dia sama sekali tidak pernah menyangka kalau kehebatan serta kesempurnaan kepandayan yang dimiliki Buncing ini jauh lebih tinggi dan lihai dari apa yang dipikirkan di dalam hatinya. Dengan dingin dan tertawa panjang telapak tangannya dengan cepat melancarkan serangan ke arah Buncing, tampak hal ini dalam hati menjadi sangat terkejut sekali, pikirnya, bukankah ini merupakan ilmu dengan suara menyerang benda yang dimaksudkan wanita berbaju merah tadi? Pikirannya menjadi bercabang, dengan terpaksa dia mengerahkan seluruh tenaga yang dimiliki menghadapi serangan dari wanita berbaju merah itu, serangan telapak tangan kedua orang itu dengan cepat melayang memenuhi seluruh hangkasa, sedang bunga salju di atas permukaan tanah pun melayang ke sekeliling tempat tersebut. Suara tertawa dari wanita berbaju merah itu makin lama berubah makin tinggi dan kadang-kadang berubah makin rendah, mendadak mengandung perasaan yang gusar dan sedih, mendadak pula berubah menjadi girang, membuat dalam hati buncing merasakan suatu pergolakan yang sangat hebat sekali, hampir-hampir dia tak sanggup untuk mempertahankan dirinya. Buncing segera terdesak dan jatuh di bawah angin, di bawah serangan gencar dari wanita berbaju merah itu, hampir-hampir saja dia tak mempunyai kesempatan untuk melancarkan serangan balasan. Buncing menjadi sedikit gugup, sedang gerakan serangannya pun makin menjadi kacau tak karuan, wanita berbaju merah itu tertawa dingin dengan tak henti-hentinya, pada saat hawa pukulan yang berwarna kemerah merahan itu berputar dengan cepatnya itulah buncing telah berhasil dikurung di tengah. Dalam hati mendadak buncing teringat kembali akan jurus serangan yang digunakan oleh C.E.H. Lo O. Jirn yang didapatkan dari dalam kujuh buah hyoloro kuno peninggalan Tian Jansu tersebut, dengan sangat keras yang membentak, pada saat telapak tangan bersama-sama melancarkan serangan ke depan. Begitu tenaga hie kang chiet kong keng hie dilancarkan ke depan, segera terlihatlah hawa pukulan yang berwarna merah serta putih menggulung ke angkasa, dan berubah. Menjadi hawa yang kemudian menerjang naik terus ke tengah udara. Di tengah beterbangannya bunga salju, tubuh kedua orang itu berpisah satu dengan yang lainnya. Ketika buncing melirik, tampak tidak jauh dari tempat yang diliputi telah hawa tenaga murni tersebut, di sekitar berterbangannya bunga salju, tampak sebuah telapak kaki dari seorang wanita. Dalam hati terasa menjadi tergetar, dia tahu dengan kepandayan yang demikian tingginya dari wanita berbaju merah itu, di atas permukaan salju ini tak mungkin akan dapat meninggalkan bekas telapak kaki, sampai pun Wee Giok sendiri juga tak mungkin dapat meninggalkan telapak kaki yang demikian jelasnya ini, kecuali apabila dia mempunyai maksud secara demikian. Pada saat pikirannya berputar dengan kerasnya, dia bersiap hendak membuka mulut berkata, tetapi wanita berbaju merah itu sekali lagi melancarkan serangannya, hatinya menjadi sangat terkejut, terpaksa ia harus melindungi tubuhnya terlebih dahulu kemudian barulah mengambil keputusan lagi. Wanita berbaju merah itu bagaikan seorang yang telah kalap berturut-turut dia melancarkan puluhan kali serangan gencar. Buncing yang nampak keadaan dan situasi berubah menjadi demikian itu, sedang dirinya pun tak dapat membuka mulut untuk berbicara, padahal bekas telapak kaki yang ditinggalkan Wee Giok dengan sangat jelas ini membuktikan kalau dia sangat mengharapkan dirinya dengan cepat pergi mencari dia, kemungkinan sekali di tengah-tengah jalan dia akan meninggalkan tanda-tanda bagi dirinya, apabila sekarang tidak pergi, kiranya apabila khusus hendak pergi mencari dirinya akan menemui kesukaran yang lain lagi. Dengan keras yang membentak, dengan sekuat tenaga sekali lagi dia melancarkan serangannya dengan menggunakan ciet kong keng kye tidak menanti wanita berbaju merah itu mengundurkan dirinya, tubuhnya telah berkelebat dan mengikuti arah yang ditunjuk oleh hujung kaki itu berlari dengan cepatnya. Buncing dengan sangat cepat sekali berlari ke arah depan, dia mengira bahwa wanita terbaju merah itu pastilah akan menguntit dirinya, tetapi setelah berlari beberapa saat lamanya, di belakang tubuhnya ternyata tak tampak seorang pun. Dengan perlahan dia menghembuskan napasnya, terpikir olehnya mungkin wanita berbaju merah itu sebelumnya mengejar dirinya, terlebih dahulu mengubur mayat dari Guil Lam Yeu kemudian barulah mengejar ke arahnya, atau kemungkinan juga dia tak akan mengejar datang. Dalam hatinya pada saat ini merasa sedikit tidak enak, dengan perlahannya menghela nafas, dan lari dengan cepatnya kembali ke arah depan. Pada saat ini salju telah berhenti, dihadapannya mendadak munculah suatu gundukan salju yang sangat tinggi, Buncing menjadi ragu-ragu sejenak, kemudian dengan sangat cepat dan melanjutkan pula perjalanannya ke arah gundukan salju tersebut. Dia berjalan lagi beberapa saat lamanya, dihadapannya pada saat ini kembali muncul suatu bukit salju yang sangat aneh sekali bentuknya, dengan cepat Buncing melayangkan tubuhnya naik ke atas. Tubuhnya belum lagi melayang turun di atas bukit salju itu, mendadak terdengar suara tertawa yang sangat nyaring berkumandang datang, sebuah bayangan manusia berwarna kuning dengan sangat cepat secekali berkelebat mendatang. Sedang sepasang telapak tangannya dengan hebat memukul ke atas tubuh Buncing. Buncing tidak mengetahui siapakah yang baru saja datang itu, tubuhnya berputar salto beberapa kali di tengah udara, setelah melewati sambaran angin pukulan yang sangat santar itu, tubuhnya dengan cepat melayang turun ke atas bukit salju tersebut. Orang itu bagaikan merasa sangat terkejut sekali, tubuhnya dengan cepat mundur ke belakang. Tubuh Buncing baru saja melayang turun ke atas permukaan tanah, mendadak dia tampak berkelebatan satu orang yang kebiranya adalah bahan dok yang hang searta diri pemuda berbaju putih itu, kedua orang itu berdiri sejajar di depan diri Buncing yang jaraknya kurar lebih tiga kaki. Buncing menyapu ke arah kedua orang itu baru saja dia siap hendak membuka mulut untuk berbicara, dari sebelah belakang bukit salju tersebut berjalan dua orang yang ternyata adalah Liao Chin Che serta Bwe Giok dua orang. Bwe Giok begitu tampak diri Buncing, pada wajahnya segera menampilkan senyumannya yang manis, sambil tertawa panggilnya. Bunto Ako dalam hati Buncing pun merasa sangat girang rekali, sambil tertawa dia pun balas berteriaknya. Nona Bwe dia tampak wajah Bwe Giok pada saat ini pucat pasi, tanpa terasa dia berjalan mendekati ke arah Bwe Giok. Lok yang hang tertawa besar, ujarnya. Tahan dia masih berada di bawah tanganku. Buncing takut ketiga orang itu berbuat tidak baik terhadap diri Bwe Giok, segera dia menghentikan langkah kakinya, sinar matanya berputar, ujarnya. Kiranya kalian pekerjaan baik ini. Bertiga juga yang telah melakukan. Lok yang hang tertawa besar, sahutnya, kau datang sungguh sangat tepat waktunya, Nona Bwe ini sekarang telah berada, di tangan kami, apakah kau mau mendengarkan beberapa perkataan dari diri kami Buncing tertawa dingin, sahutnya. Nona Liao telah membunuh cucu dari Kiutian Iesin, aku kira tentang urusan ini kalian bertiga tentunya mengetahuinya bukan. Air muka dari Liao Cing C dengan cepat berubah dengan hebatnya, sedang muka dari Lok yang hang serta pemuda berbaju putih itu pun berubah dengan hebatnya. Mereka bertiga sama sekali. Tidbak pernah menyadangkah kalau urusan ini ternyata dapat diketahui oleh diri Buncing, untuk sesaat ketiga orang itu tak tahu bagaimana seharusnya berbuat. Dalam hati mendadak Buncing terpikirkan sesuatu hal, dia menjadi terpikirkan bahwa apabila dirinya berkata secara demikian, kemungkinan ketiga orang itu pasti akan turun tangan untuk membunuh dirinya untuk menutup mulut, sudah tentu hal yang paling mudah adalah menggunakan diri Bwe Giok untuk menakuti dirinya. Dia tak berani untuk berpikir panjang lagi, tidak menanti pikiran ketiga orang itu menjadi sadar kembali, tubuhnya dengan cepat menubruk maju ke lepan, sepasang telapak tangannya dilancarkan ke depan, sedang ciat kongkenghianya pun dengan cepat mengulung ke arah tubuh Liao Cing C. Pada saat ini dalam hati Liao Cing C lah yang merasakan paling kacau, sebenarnya dia hendak mencelakai diri Gui Lem Ye untuk membalas dendam sakit hatinya, tetapi setelah berbuat demikian dirinya menjadi menyesal kembali, diikuti pula karena hal ini Lok Yang Hang berhasil menguasai dirinya, sehingga dalam hatinya makin merasa menyesal, apabila suhunya mengetahui akan hal ini entah bagaimana seharusnya bertanggung jawab, kini Bun Cing pun mengucapkan lagi akan peristiwa tersebut, membuat hatinya makin menjadi sangat kacau lagi. Begitu Bun Cing melancarkan serangannya dia telah menggunakan ilmu yang paling dasyat dengan sekuat tenaga menyerang ke arah Liao Cing C, Liao Cing C yang mendapatkan serangan secara mendadak itu dengan sangat gugup sekali mengundurkan dirinya ke belakang. Bun Cing dengan cepat menarik tangan Dwe Giok dan mundur ke belakang. Lok Yang Hang serta pemuda berbaju putih itu dengan cepat membentak dengan kerasnya sambil melancarkan pedangnya, 13 bilah pedang dengan cepat memancarkan berpuluh-puluh lingkaran sinar yang menyilaukan matem memenuhi seluruh angkasa dan meluncur dengan sangat cepatnya menyerang tubuh Bun Cing. Bun Cing yang berhasil menarik tangan Dwe Giok, dalam hati merasa sangat girang sekali, dengan kerasa membentak, pedang Cing Hang Kiamnya dengan cepat meluncur keluar dari pinggangnya, begitu pedang Cing Hang Kiam tersebut meluncur ke depan, segera terdengar suara angin dasyat serta menggeletarnya guntur memenuhi seluruh angkasa. Pedang Cing Hang Kiam itu dengan cepat membentuk suatu jaringan pedang yang sangat kuat sekali menyerang ke 13 pedang tersebut, dengan cepat ke 12 bilah. Pedang menjadi patah sedang pedang panjang di tangan Lok Yang Hong pun terpental sejauh 10 kaki lebih. Air muka pemuda berbaju putih itu berubah menjadi pucat pasi, berturut-turut dia mundur dua langkah ke belakang. Bun Cing Hang telah berhasil melatih ilmu gabungan antara tenaga Hie Kang Chiat Kong Keng Hiei serta ilmu pedang Hang Lui Chiat Kiam ini sama sekali tak pernah diduga olehnya kalau kehebatannya ternyata demikian hebatnya, mematahkan pedang orang lain sebenarnya merupakan suatu pekerjaan yang agak keterlaluan, dalam hatinya tanpa terasa sedikit menyesali perbuatannya itu. Pemuda berbaju putih itu tampak kedua-kedua belas bilah pedang pendeknya telah dipatahkan menjadi dua bagian, dalam hati merasa sangat kecewa bercampur menyesal. Begitu dia tampak bue giyok, segera dia telah mulai menyesal, dia ternyata keterlaluan, Bun Cing bagaimana dapat membunuh diri Liao Cing C? dirinya ternyata hanya mencari seorang musuh tangguh saja. Lok Yang Hang dengan cepat melayangkan tubuhnya menerima kembali pedangnya, diam-diam dia merasa singat terkejut sekali akan kemajuan yang demikian pesatnya akan tenaga dalam yang dimiliki Bun Cing, ketika untuk pertama kalinya dia bertemu dengan Bun Cing jika dibandingkan dengan Bun Cing sekarang ini, perbedaan di dalam kepandayan yang dimiliki sungguh sangat sukar sekali untuk dipercaya. Bun Cing dengan cepat menarik tubuh bue giyok dengan segera menyandarkan kepalanya ke atas tubuh Bun Cing, kedua orang itu pada saat ini merasa sangat girang sekali. Lok Yang Hang yang berdiri di samping tampak akan hal ini, dalam hatinya diam-diam dia merasa takut kalau Bun Cing masih menaruh perhatiannya terhats diri mereka bertiga. Apabila dapat berhasil melindungi kitab rahasia Herian Kiamboh sehingga tak sampai ditebut oleh Bun Cing, bukankah hal ini merupakan suatu keuntungan yang sangat besar sekali. Dengan cepat dia menggapai memberi tanda kepada pemuda berbaju putih serta Liao Chin Chee, ketiga oaak itu bersama-sama mengundurkan dirinya ke belakang. Bun Cing tersenyum kepada ketiga orang itu ujarnya. Kalian berlega hati, aku tak akan mengejar dirimu, sudah tentu ada orang lain yang akan pergi mencari kalian pemuda berbaju putih itu dengan dingin mendengus. Ujarnya, Bun Cing kau telah mematahkan pedangku, aku bersumpah tak akan membiarkan urusan menjadi demikian saja, kau menanti saja, aku pasti akan datang mencari kau lagi sehabis. Berkata ketiga orang itu bersama-sama membalikan tubuhnya berlari meninggalkan tempat tersebut. Bun Cing sama sekali tidak memperdulikan urusan tersebut, dia menundukkan kepalanya tersenyum dan memandang ke arah Bwe Giok. Wajah dari Bwe Giok segera berubah menjadi merah dadu, dengan halus ujarnya kepada Bun Cing, Bun To Ako, aku sungguh sedikit kurang kepandayanmu sungguh sangat tinggi sekali. Percaya. Bun Cing memandang wajah Bwe Giok, dia sedikit menjadi kebingungan, mendadak teringat olehnya ketika untuk pertama kalinya dia bertemu muka dengan Bwe Giok, pada saat itu dia memakai jubah panjang, wajahnya sangat cerah dan gagah sekali. Sebaliknya sekarang Bwe Giok telah berubah maja di seorang gadis yang sedang kemalu-maluan. Pikirannya menjadi melayang jauh ke depan sedang sepasang matanya dengan termangu memandang Bwe Giok, sama sekali tak mengucapkan sepatah katapun juga. Jarak kedua orang itu tak lebih hanyalah terpaut setengah cun saja Bun Cing yang berubah menjadi seorang yang termangu-mangu itu membuat hatinya makin berubah malu, tak terasa lagi dia menundukkan kepalanya, tak berani mendongakan lagi. Di hadapan matanya mendadak Bun Cing berubah menjadi gelap, sedang pikirannya pun menjadi sadar cendali, setelah mengulap matanya, tampak di hadapannya rambut yang berwarna hitam dan terurai ke bawah dengan indahnya, segera dia sadar bahwa dirinya telah berlaku kurang sopan. Dalam hati diam-diam dia merasa cemas, mengapa ini hari dirinya dapat berubah menjadi sedemikian rupa, dan demikian kurang sopannya sehingga membuat Bwe Giok menjadi sangat malu sekali. Dengan cemas ujarnya, Nona Bwe, beberapa waktu ini aku telah membuat kau menemui kesusahan terus-menerus Bwe Giok menggelengkan kepalanya, sambil tertawa ujarnya, tak mengapa, mereka sangat baik terhadap diriku, hanyalah kau telah berlari ke sana kemari sehingga menjadi lelah hanya dikarenakan diriku, Bun Cing menghela nafas dengan perlahan, sahutnya, telah lama kita tak bertemu muka Bwe Giok membuka mulutnya bersiap hendak berbicara, tetapi kemudian dibatalkan niatnya tersebut. Bun Cing dengan sinar matu yang penuh keheranan memandang ke arah Bwe Giok, sambil tertawa tanyanya, ada urusan apa, mengapa tak kau ucapkan Bwe Giok memandang ke sisi kiri serta kanannya, kemudian barulah sahutnya, Bun To Aku, Tahukah kau Kiu Tian Ie Sin masih mencari dirimu? Kemungkinan sekali dia segera akan datang kemari sambil berkata tampak dengan jelas air mukanya yang mengandung perasaan duka serta khawatir. Bun Cing tersenyum, kemudian tanyanya, bagaimana dia datang mencari diriku Bwe Giok memejamkan sepasang matanya, dan bersandar ke atas bahu Bun Cing, ujarnya kemudian. Dia bilang dia mau datang, dia telah berkata terhadap Lok Yang Hang sekalian, dia bilang dia akan datang lagi dalam hati Bun Cing merasa apenggak tergetar, dia membimbing ke kepala Bwe Giok sambil ujarnya. Benarkah? Bwe Giok menganggak dengan perlahan. Bun Cing menjadi termangguh berdiri di sana liah Yew akan datang, dia merasa bingung entah bagaimana harus berbuat baiknya, dia baru saja berkumpul bersama diri Bwe Giok. Dia tak dapat dengan demikian mudahnya harus berpisah dengan Bwe Giok. Empat penjuru dari sekeliling tempat tersebut hanya terlihat gumpalan salju saja, tak ada tempat lain buat digunakan bersembunyi, mendadak dia sedikit merasa takut. Bwe Giok menyusupkan kepalanya ke atas dada Bun Cing, dengan cepat ujarnya, kita tak usah mengurus mereka. Tadi Kiu Tian Ie Sin telah datang, kemungkinan sekali dia tak akan datang kembali. Bun Cing menggunakan tangannya membelai rambut Bwe Giok yang panjang terurai itu, dalam hati dia merasa geli sendiri, tetapi dia pun tak mengetahui mengapa dapat menjadi demikian, dia hanya mengetahui bahwa dirinya terlalu lucu sekali. Dia mendengarkan kepalanya memandang cuaca yang masih agak gelap-gelap itu, dalam hatinya merasa sangat hampa sekali. Sekonyong konfong, dari belakang tubuhnya terdengar suara dengusan yang sangat dingin sekali, kemudian terdengar suara bentakan nyaring. Bun Cing-Bun Cing dengan perlahan mengendorkan tangan yang menyekal diri Bwe Giok, dengan perlahan dia membalikan tubuhnya, di tengah cuaca yang mendekati maghrib serta bertiupnya angin dengan kencangnya itu tampak liah Yew berdiri tegak, di samping tubuhnya berdiri seekor bangau raksasa setinggi separuh tubuh manusia dan sedang memandang dengan tajamnya ke arah dirinya. Dalam hati Bun Cing merasa tegang, tetapi pada saat ini perasaannya bagaikan telah dititipkan kepada orang lain, dia dapat mencurahkan seluruh perhatiannya ke atas tubuh liah Yew. Liah Yew tertawar-tawar, ujarnya. Kau ternyata telah menipu diriku, kau sendiri pun juga mengetahui kau telah bertaruh apa dengan diriku, aku kira kau masih mengingatnya bukan? Bun Cing mengerutkan alisnya, sahutnya. Liah Ciam Puei urusan ini dikarenakan untuk sesaat aku tak dapat berbuat apa-apa lagi, tetapi saat ini aku telah mengetahui siapakah sebenarnya pembunuhnya itu. Liah Yew tetap tertawa terbahak-bahak, dia tak membiarkan Bun Cing melanjutkan perkataannya, setelah tertawa sesaat ujarnya kemudian. Bukan, saja kau tak dapat menyelidiki siapakah pembunuhnya, bahkan secara sembarangan kau telah menunjuk seseorang sebagai penggantinya sehingga membuat diriku berubah menjadi algojonya, Bun Cing dengan pelahan menundukkan kepalanya, dia tidak ingin berbicara lebih banyak lagi, dalam hatinya dia mengetahui bahwa perbuatannya kali ini memangnya keterlaluan, tetapi mengira bahwa membunuh Guil Lam Yew, bukanlah merupakan suatu perbuatan yang salah dengan perbuatan serta tindak tanduk dari Guil Lam Yew, setelah membunuh dirinya pun bukanlah merupakan sesuatu pekerjaan yang salah adalah tak dapat menganggap dirinya sebagai pembunuh dari cucu Kiyu Tian Ie Sin ini. Liah Yew selesai tertawa ujarnya kemudian. Mungkin kau pun mengira dirimu sedikit tidak benar bukan Bun Cing mendongakan kepalanya memandang tajam ke arah diri Liah Yew, sejenak kemudian barulah ujarnya, tentang urusan ini Bu Ampue memangnya mempunyai tempat yang besar, tetapi padahal ini hanyalah dikarenakan sesaat teledor, pada saat aku bertanya dia tak mau menjawab aku mengira dia telah mengakuinya Liah Yew tertawa gelak sahutnya, artinya kau telah mengaku salah, bukan begitu? Bun Cing diam tak menjawab, memangnya dia tak mempunyai perkataan lain untuk memberikan jawaban. Dwe Giyok yang herada di samping ujarnya, arti dari Ciam Pue akan berbuat bagaimana Liah Yew tak setawa dingin, kepada Bun Cing ujarnya, kemungkinan sekali kau menganggap aku Liah Yew tak dapat berbuat apa-apa terhadap dirimu, bagaimana kalau kau datang mencoba-coba dalam hati Bun Cing pun mempunyai maksud seperti itu, dia mengira kepandayan yang dimiliki Liah Yew tak demikian hebatnya seperti apa yang disiarkan di dalam dunia Kang Ou, Ki Utian Busin yang mengangkat nama bersama-sama dengan Liah Yew waktu saling mengadu telapak tangan dengan dirinya pun tak lebih hanya begitu saja. Pikirannya menjadi tergerak, dia maju selangkah ke depan, ujarnya kemudian, urusan ini memang dikarenakan keadaan yang terpaksa, Bu Am Pue kalau sampai sia dan menemui kekalahan, harap Ciam Pue mau turun tangan agak ringan, Liah Yew sebenarnya menganggap kalau dirinya hanya berkata demikian, dia mengira Bun Cing tentunya akan sedikit mengalah terhadap dirinya, tetapi sama sekali dia tak pernah menyangka kalau Bun Cing yang baru saja bertemu muka dengan diri Bu E. Giok tak menginginkan diberi hubungan oleh orang lain, mana dia mau dengan demikian saja mengaku kalah dan menuruti segala sesuatu yang diatur oleh diri Liah Yew. Liah Yew menjadi tertegun, dia mendengak tertawa keras, sahutnya, sungguh punya nyali. Selesai berkata suara tertawa kerasnya berubah menjadi tertawa dingin, ujarnya, selamanya orang di dalam dunia kangung termasuk diri Tian Jansu sendiri, belum pernah melihat senjataku, ini hari aku menyuruh kau membuka matamu Bun Cing dengan perlahan mencabut keluar pedang Cing Hang kiamnya, dan memandang tajam ke arah Liah Yew, dan tampak dari sepasang metal Liah Yew memancarkan sinar yang sangat tajam sekali, bagaikan dia akban berusaha kerdas membinasakan dirinya. Tetapi entah Liah Yew ini menggunakan senjata tajam apakah? Teringat kembali olehnya akan kematian yang sangat mengerikan sekali dari Guilam Yew di bawah tangan Liah Yew dalam hatinya tanpa terasa timbul rasa waswasnya. Liah Yew apabila sekali lagi menggunakan angkin yang mengandung ratusan macam racun ganas itu, dirinya dapat tak dapat harus mengadakan persiapan terlebih dahulu. Dengan halus ujar Bun Cing kepada diri Bu E. Jiok. Kau mundurlah dua langkah ke belakang, Bu E. Jiok mundur dua langkah ke belakang, dengan tenang berdiri tegak, dia tidak mengetahui sebenarnya kepandayan yang dimiliki Bun Cing seberapa tingginya, tetapi nama dari Kiu Tian Suang Sin bukanlah dapat dipermainkan dengan senaknya, agaknya sukar sekali bagi dirinya untuk menempurnya. Liah Yew tampak Bun Cing mencabut keluar pedang Cing Hang Kiamnya, dia tertawa dingin ujarnya. Sudah siapakah tahu? Bun Cing memandang sekejap ke arah diri Liah Yew, dia tampak Liah Yew masih tetap bertangan kosong saja, sedikit pun tak mengadakan persiapan apa-apa, tak terasa lagi ujarnya. Bu Ampue sangat mengharapkan dapat melihat senjata tajam yang dipergunakan oleh diri Ciam Pue Liah Yew tertawa dingin sahutnya. Senjata tajamku itu begitu keluar segera akan tampak darah segar mengalir keceluar, kau janganlah khawatir kalau sampai tak dapat melihatnya, dalam hati Bun Cing terasa berdesir, dia teringat kembali pada saat Liah Yew melancarkan keluar angkin yang mengandung ratusan racun ganas itu, Guil Lam Yew segera tergelapar ke atas tanah dan menemui ajalnya. Dia tertawa-tawar, ujarnya. Bu Ampue mengira kita tak perlu bergebrak terlalu lama, bagaimana kalau kita hanya bertempur terbatas 500 jurus Liah Yew tertawa dingin sahutnya. 500 jurus? Apabila di dalam 100 jurus aku tak dapat memenangkan dirimu, aku bersumpah tak akan mencari dirimu lagi, sedadung perhitungan kau kali ini pula boleh dianggap selesai Bun Cing mengerutkan alisnya, dalam hati pikirnya. Kau berkata secara demikian bukankah terlalu sombong, di dalam 100 jurus sekalipun ribuan jurus aku juga belum tentu akan memperlihatkan kekalahan. Dalam hatinya dia berpikir demikian, tetapi pada mulutnya ujarnya kepada diri Liah Yew. Kalau demikian aku harus mengucapkan terima kasih kepada Ciam Pue, Liah Yew tertawa dingin sahutnya. Cuaca hampir menjadi gelap, janganlah membuang waktu dengan percuma, cepatlah kau maju menyerang sehabis. Berkata dia mengulapkan tangannya bangau raksasa yang berada di belakang tubuhnya itu segera mengikuti bertiupnya angin melayang ke atas udara. Buncing diam-diam menarik napas panjang-panjang, dia tahu bahwa pada saat melancarkan serangan adalah merupakan waktu yang sangat berbahaya sekali, tidak peduli siapapun pada saat melancarkan serangan pastilah akan menampilkan tempat kelemahannya, apabila pengalaman pihak lawan telah sangat luas sekali, dirinya pastilah akan menemui kekalahan. Kecuali apabila di dalam satu jurus telah berhasil mendesak pihak lawan, kalau tidak tentu akan mendapat kesulitan yang tidak kecil. Dia termenung berpikir keras beberapa saat lamanya, dengan sembelarangan dia melancarkan serangannya yang pertama menerjang kening dari Kiu Tian Ie Sin, Liah Yew, jurus ini adalah merupakan jurus pembukaan dari ilmu pedang Tian San Tiam Hoat. Dan Wee Lei Hang Liah Yew tertawa besar, ujarnya. Kiranya kan pun mempunyai hubungan yang erat dengan pihak Tian San Pai sambil tertawa telapak tangannya didorong secara mendatar ke arah depan dan menerjang ke tubuh Bun Ching. Dalam hati Bun Ching telah mempunyai perhitungan yang masak, dengan cepat dia berputar menghindari serangan tersebut, sebenarnya dia bermaksud hendak menggunakan serangan-serangan yang gerencar menghadant keratusan jurus dari serangan R. Liah Yew ini untuk mencari dirinya, tetapi ketika terpikir akan Wee Giok yang berdiri di samping, pikiran tersebut dengan cepat berubah, dia tidak dapat memberikan. Liah Yew berbuat sesuatu gerakan yang tidak menguntungkan diri Wee Giok, mau tak mau dia terpaksa harus mengurung rapat diri Liah Yew. Sepasang telapak tangan dari Liah Yew baru saja didorong sampai di tengah jalan, gerakan pedang dari Bun Ching mendadak berubah, sedang ilmu pedang Nggo Heng Tian Hoat pun dikerahkan keluar. Kaki Bun Ching berturut-turut menginjak kedudukan menuruti kedudukan Nggo Heng, sedang pedangnya melancarkan jurus-jurus dari Nggo Heng Tian Hoat yang digabungkan dengan tenaga Hiya Kang Chiet Kong Kang Hiya jurus pedangnya sebentar tegak lurus, sebentar lagi membalik, mendadak nyata dan mendadak hanya bayangan saja, sehingga membuat segulung sinar pedang yang sangat rapat sekali mengurung sekeliling tubuh Liah Yew. Sinar metal Liah Yew memancarkan sinarnya dengan tajam, sepasang telapak tangannya bergerak tak henti-hentinya, dengan sekuat tenaga menahan jurus serangan pedang dari Bun Ching itu. Dia tahu apabila dia menggunakan tangan kosong untuk menghadapi serangan pedang dari Bun Ching ini tak mungkin bagi dirinya untuk merebut kemenangan, apalagi pada saat ini perhatian Bun Ching belum terpecah, dia tak berani melawannya dengan keras-lawan keras, terpaksa dia membiarkan dirinya terkurung rapat-rapat oleh serangan-serangan Bun Ching itu, apabila pada saat ini Bun Ching menerjang ke arahnya dengan menggunakan sekuat tenaga, kiranya dirinya tak mungkin akan dapat sanggup menerima sepuluh jurus lagi. Kedua orang itu dengan cepat saling serang-menyerang, dalam sekejap saja telah lewat lima puluh jurus lebih. Dalam hati Bun Ching merasa sengat girang sekali, apabila demikian seterusnya, kiranya ratusan jurus dengan cepat. Dapat dilalui dengan mudahnya, tetapi entah Liah Yew ini telah menggunakan senjata tajam apakah, mengapa masih tak berani untuk digunakan. Tubuh Bun Ching dengan cepat dari kedudukan Liah Wee berpindah ke dalam kedudukan Iebok, sedang jurus serangannya pun telah menggunakan jurus Kiam Cho Antian Wee Liah Yew yang menduduki salah satu dari Kiu Tian Suang Sin terhadap jurus pedang yang diciptakan oleh Tan Ko Chun ini. Tak mungkin kalau tidak memahainya, dia tertawa dingin, berturut-turut mundur dua langkah ke belakang. Bun Ching mempunyai maksud untuk melihat senjata tajam yang digunakan oleh Liah Yew ini. Sebenarnya dia harus beralih segera ke dalam kedudukan Suyeh, kemudian menggunakan jurus Heksu Ye Yew Yew atau Oir Hitam mengalir perlahan menghalangi jalan mundur dari Liah Yew tetapi dia mendadak membungkukan tubuhnya maju menyerang mendesak ke arah diri Liah Yew. Liah Yew yang selalu mencari tempat kelemahan tetapi tetap tak mendapatkannya, pada saat ini tampak pada tubuh Bun Ching terdapat lubang kelemahan, dalam hatinya menjadi sangat girang sekali dia bersulit panjang, tubuhnya dengan cepat melayang mundur ke belakang. Bun Ching tahu pada saat ini Liah Yew siap hendak menggunakan senjata tajamnya, ujung kaki kanannya dengan cepat menutul ke atas tanah, sedang tubuhnya dengan cepat meluncur ke bawah mengejar, jurus serangannya pun dirangkap ke depan siap dilancarkan kembali, agaknya dia mempunyai maksud untuk melihat maksud sebenarnya dari diri Liah Yew. Sebenarnya Liah Yew mengira bahwa kepandayan yang dimiliki Bun Ching jika dibandingkan dengan dirinya hanyalah terpaut sedikit saja, tetapi sama sekali tak diduga olehnya. Bahwa dilihat pada saat ini ternyata kepandayan yang dimiliki Bun Ching ini jauh lebih tinggi satu tingkat dari dirinya. Dia menggigit kencang bibirnya, pada saat ini dia merasa sangat benci sekali sehingga menyusup ke dalam tulang sum-sumnya terhadap diri Bun Ching, tubuhnya dengan cepat meluncur mundur ke belakang, tangan kanannya diayunkan, terlihat sebuah jarum emas yang panjangnya beberapa cun dengan sangat cepat sekali menyerang ke arah Bun Ching. Bun Ching tidak mengetahui jarum sepanjang beberapa cun itu mempunyai kegunaan apa, tetapi terpikir olehnya bahwa pastilah bukan merupakan benda yang biasa, ia menarik napas panjang-panjang, dan bersuit nyaring, dengan cepat tubuhnya mundur ke belakang. Jarum emas yang panjangnya beberapa cun itu bagaikan terkena hawa murni yang mengalir keluar pada saat Bun Ching mengundurkan dirinya itu, daya meluncur dari jarum emas tersebut semakin bertambah cepat, bagaikan kilat cepatnya mendesak terus ke arah Bun Ching. Pedang Ching Hang Kiam di tangan Bun Ching dengan cepat disentilkan ke depan, di dalam sekejap metri saja di tengah kalangan itu telah penuh diliputi oleh suara angin serta menggelegarnya guntur, sekumpulan sinar pedang yang berwarna hijau balik menggulung ke arah jarum emas itu dengan hebatnya. Begitu pedang dengan jarum emas beradu satu sama lainnya, jarum emas tersebut di bawah tekanan yang hebat dari sinar pedang dengan cepat merendah ke bawah dan meneruskan luncurannya menerjang ke tubuh Bun Ching. Bun Ching tampak dirinya dengan menggunakan jurus Hong Chie Lui Chie atau anti timbul petir menyerang masih tetap tidak bisa menahan daya luncur dari jarum emas tersebut. Dalam hatinya tak terasa lagi menjadi terkejut sekali, hawa hie kangnya yang melindungi seluruh tubuhnya dengan tak tertahan lagi mengalir keluar menerjang ke arah jarum emas tersebut. Jarum emas itu dengan cepat jatuh ke bawah, tetapi mendadak menembus tenaga hie kang yang melindungi tubuhnya itu meluncur masuk ke dalam jalan darah Chie Chin Hiat di kaki kanan Bun Ching. Bun Ching hanya merasakan hawa murni yang melindungi kakinya menjadi buyar sedang tubuhnya dengan cepat berlutut ke atas tanah, dia merasa sekalipun jarum emas itu sekalipun panjangnya ada beberapa kun, tetapi ternyata bagaikan tak mempunyai bobot sedikit pun juga. Pada saat pikirannya berkelebat, secara mendadak teringat akan sesuatu benda, bukankah ini dimaksudkan sebagai Chie Chin Hiat Mokutin berita yang disiarkan di dalam dunia Kang Ho mengatakan bahwa jarum ini dibuat dari tulang jenazah iblis nomor wahid pada waktu itu Chie Chin Hiat Mokutin. Benda tersebut merupakan suatu benda yang sangat ringan sekali, bahkan begitu terkena segera akan menemui ajalnya. Bun Ching menjadi sangat terkejut sekali, pedang Ching Hang Kiamnya dengan cepat digurat ke bawah merobek urat nadi pada kakinya darah segar dengan cepat mengucur keluar dengan cepat, bersamaan pula jarum Mokutin itu mengalir keluar, wajah dari Bun Ching berubah menjadi sangat pucat sekali, dia mendungakan kepalanya memandang ke arah liah Ye U yang pada saat ini agaknya merasa sangat terkejut sekali. Dia tahu apabila dirinya terlambat satu tindak, jarum Mokutin terseiut akan mengikuti mengalirnya darah masuk ke dalam jantungnya sehingga kemungkinan sekali dirinya segera menemui ajalnya. Bun Ching sambil menutup lubang lukanya, sebelah tangannya mencekal pedang Ching Hang Kiamnya, dengan setengah berlutut di atas tanah, dia memandang ke arah liah Ye U dengan sangat gelesar sekali. Liah Ye U dengan tertawa dingin ujarnya. Ternyata kau benar-benar kepandayan yang sangat tinggi. Seorang yang memiliki, sehabis berkata dengan dingin dan mendengus, sambil menoleh ujarnya. Kau berhasil menghindarkan diri dari bencana ini, bolehlah dihitung sangat beruntung sekali, tetapi dapat pula dihitung kesialanmu, aku telah bersumpah sekalipun kau tidak menemui ajalnya, juga akan membuat kau menderita untuk selamanya. Bun Ching mementangkan sepasang matanya lebar-lebar, dia akan melihat liah Ye U masih mempunyai kel apakah membuat dirinya menderita untuk selama hidupnya. Liah Ye U dengan tajam memandang ke arah Bun Ching, dengan dingin dia tertawa panjang, tubuhnya berputar setengah lingkaran di tengah udara dan tangan kanannya diayunkan, segulung asap berwarna hijau meluncur dengan cepatnya ke arah Bu E Gio yang berdiri di samping Bun Ching. Dalam hati Bun Ching menjadi sangat terkejut sekali, dengan tidak memperdulikan lukanya yang diderita di kakinya itu, tubuhnya dengan cepat melayang meluncur ke arah Bu E Gio. Tetapi kaki kanannya yang terluka itu membuat gerakan tubuhnya agak terlambat asap berwarna hijau itu telah menerjang ke atas tubuh Bu E Gio, sedang Bu E Gio yang siap hendak menghindar pun telah terlambat, segera dia rubuh ke atas tanah tak sadarkan diri. Liah Ye U sambil tertawa tergelak memutar tubuhnya, Bangau Raksasa pun dengan cepat meluncur ke bawah, Bun Ching dengan gusar bersiut nyaring pedang Ching Hang Kiamnya dilepaskan dari tangannya, ujung pedang tersebut dengan cepat meluncur ke atas membuat kepala Bangau Raksasa itu terbabat menjadi dua bagian. Liah Ye U dengan gusar membalikan tubuhnya Bun Ching pun melayang menubruk ke depan, sepasang telapak tangan masing-masing segera bertemu menjadi satu dan kemudian mundur kembali ke belakang. Kedua orang itu dengan gusar saling berhadap-hadapan. Liah Ye U tertawa dingin ujarnya. Aku telah menolong kau menyembuhkan seorang gila, kini sekalipun dia telah menjadi sadar kembali tapi aku akan membuat dia menjadi gila pula sehabis berkata dengan dingin dan memandang ke arah Bun Ching dan tertawa dingin tak henti-hentinya. Bun Ching yang mendengar perkataan tersebut, hatinya menjadi sangat kacau dengan gusar bentaknya. Jika kau tidak meninggalkan obat penawarnya, aku segera akan menghancurkan seluruh tubuhnya. Ketika Liah Ye U memandang ke arah Bun Ching yang sedang mengucapkan perkataan tersebut dengan sepasang matanya yang melotot hampir keluar, dalam hatinya ia menjadi sampah terkejut sekali. Segera dia tertawa dingin, ujarnya, aku kira kau tak akan berhasil melakukannya Bun Ching dengan gusar bersuit kalap, sepasang telapak tangannya dengan menggunakan seluruh tenaganya menghantam tubuh Liah Ye U, segulung hawa murni yang mempunyai tujuh warna yang berlainan itu dengan cepat berubah menjadi suatu hawa murni yang mempunyai warna putih yang dengan sangat dasyat mengulung ke arah Liah Ye U. Liah Ye U tertawa menghina, sambil balas melancarkan serangan, dia mengundurkan dirinya ke belakang, tubuhnya bagaikan sambaran kilat cepatnya mundur ke arah belakang. Bun Ching yang melihat hal ini mana mau melepaskan dengan demikian saja, segera dia pun melayangkan tubuhnya mengejar ke arah Liah Ye U. Liah Ye U sama sekali tidak menggubrisnya sambil tertawa dingin dia lari ke depan. Bun Ching yang kaki kanannya sudah terluka, dan baru saja mengejar sampai di tengah jalanan segera tertinggal sangat jauh sekali, dengan kalap dia berteriak nyaring. Liah Ye U apabila kau tidak meninggalkan obat penawarnya, sekalipun sampai ke ujung langit pun aku tetap tak akan melapaskan dirimu. Liah Ye U hanya tertawa terus dan melanjutkan larinya ke depan. Bun Ching merasa sangat kecewa sekali, sambil mendekap di atas permukaan salju. Teringat olehnya akan segala gerak-gerik sifat dari diri Sak Diok Siang, tak tertahan lagi, hatinya menjadi sangat sedih sekali, hampir-hampir air matanya menetes keluar dari kelopak matanya titik. Dia bangkit berdiri siap hendak balik kembali, tetapi mendadak terasa kaki kanan. Liah sangat sakit sekali, sehingga sukar untuk bergerak, dia menundukkan kepalanya memandang, tampak darah segar masih mengucur keluar dari luka kaki kanannya, membuat seluruh jubah panjangnya basah oleh darah tersebut. Bun Ching mengigit kencang bibiria, dan bangkit berdiri, sambil menarik napas panjang-panjang, dengan cepat dia lari ke arah jalan semula. Tak sampai beberapa waktu sampailah ke tempat semula, tampak Bu E. Giyok masih terbaring di atas tanah, agaknya dia masih belum sadar kembali dari pingsannya. Dia menarik napas lega sambil berjalan mendekati dan kemudian terjongkok di samping tubuh Bu E. Giyok, setelah memandang beberapa saat lamanya, dengan perlahan dia mengangkat tubuh Bu E. Giyok dari atas permukaan salju dan diletakkan ke atas tangkuannya. Dengan termangu Bun Ching memandang ke arah Bu E. Giyok, di dalam benaknya pada saat ini entah sedang memikirkan apa. Sejenak kemudian, tampak Bu E. Giyok dengan perlahan mementangkan matanya, dalam hati Bun Ching merasa sangat tegang sekali, dengan tajam dia memandangnya ke arahnya tanpa bergerak. Bu E. Giyok mementangkan sepasan bikmat cengadeng dan termangu managudia memandang ke arahnya Bun Ching, lama sekali tak mengucapkan sepatah katapun juga, Bun Ching yang melihat sinar mace Bu E. Giyok seperti seorang bodoh, tak terasa lagi air matanya meleleh keluar membasai wajahnya. Dia membuka mulut hendak berbicara, tetapi untuk sesaat menjadi ragu-ragu, lama kemudian barulah ujarnya. Giyokah sedikit baik bukan? Bu E. Giyok dengan termangu-mangu memandang ke arah Bun Ching, sejenak kemudian dia pun mengucurkan air matanya. Bun Ching menarik napas panjang dan tersenyum, baru saja dia akan membuka mulut untuk berbicara, tampak Bu E. Giyok telah bangkit berdiri dan tertawa dengan nyaring. Bun Ching tampak hal ini menjadi sangat terkejut sekali, dengan cepat dia bangkit berdiri. Bu E. Giyok begitu tampak kaki Bun Ching sedikit bergerak, segera dia menggerakkan kakinya lari dengan cepat ke arah depan. Bun Ching dengan cepat mengejar, sedang Bu E. Giyok berlari tambah cepat lagi, kedua orang itu satu di depan yang lain di belakang berlari terus ke arah depan. Begitu Bun Ching membuka mulutnya memanggil, Bu E. Giyok pun ikut membuka mulutnya berteriak, segera Bun Ching menjadi sadar, kiranya Bu E. Giyok sedang meniru segala gerak gerik dirinya, sepasang kakinya menjadi lemas dan rubuh ke atas tanah. Bu E. Giyok pun dengan perlahan-lahan meniru gerak dari Bun Ching dan tidur di atas tanah. Bun Ching memejamkan matanya dalam hatinya entah sedang memikirkan tentang apa, sejenak kemudian dia mementangkan matanya kembali tampak Bu E. Giyok pada saat ini telah tertidur dengan sangat nyenyaknya pada permukaan salju tidak jauh dari tempat dirinya. Dengar perlahan-lahan dia berjalan mendekati diri Bu E. Giyok, tampak wajahnya pucat ke hijau-hijauan, bibirnya berubah menjadi hijau gelap, napasnya pun sangat cepat sekali, seluruh tubuhnya gemetar dengan hebat sedang bibirnya pun sering membuka bagaikan sedang berteriak. Tak terasa lagi air matanya mengalir keluar membasahi seluruh wajah Bun Ching, dengan perlahan dia membimbing bangun tubuh Bu E. Giyok. Dia mendengarkan kepalanya memandang ke angkasa, terpikir olehnya bahwa dia Bu E. Giyok telah merasakan bermacam-macam penderitaan, kinipun dikarenakan dia juga sehingga membuat gadis itu menjadi gila oleh Liah Yeu. Dalam hatinya pun dia tak dapat berbuat apa-apa, Liah Yeu telah turun tangan keterlaluan, sekalipun dia mengakui bahwa dirinya telah berbuat salah, tetapi dengan nama besar dari Liah Yeu sebagai Kiutian Iesin bukan saja berlapang dada memberikan pertolongannya, bahkan sebaliknya membuat seorang gadis yang suci bersih menjadi menderita seperti ini merupakan urusan yang tak dapat diampuni untuk selamanya. Tak peduli bagaimana juga dia tak akan melepaskan diri Liah Yeu dengan demikian saja. Tetapi deugan keadaan situasi dihadapannya sekarang ini, Bu E. Giyok telah menjadi demikian rupa, tak mungkin dia akan melepaskan gadis itu dengan begitu saja. Buncing mendengarkan kepalanya memandang ke atas angkasa yang telah menggelap itu, dia akan membawa Bu E. Giyok menuju ke suatu tempat yang tak pernah dikunjungi orang, agar dia tak akan mendapatkan ejekan dari orang lain. Dia termenung berpikir keras, dengan perlahan-lahan ia membopong tubuh Bu E. Giyok dan melanjutkan perjalanannya menuju ke arah utara O. 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 Erah SLJU tak ada pangkalnya Buncing membopong tubuh Bu E. Giyok, terus berlari ke arah utara. Bu E. Giyok yang berturut-turut berada dalam perjalanan pada saat ini telah sangat lelah sekali dan tertidur dengan nyenyaknya. Pada saat ini cuaca mendekati magrib, kaki kanan Buncing pun saking kakunya hingga sukar sekali untuk digerakkan kembali, tetapi dia tak peduli apapun tetap melanjutkan perjalanannya ke arah depan. Lambat laun dari ujung langit tampak sana memancar keluar sinar matahari yang terang, saking lelahnya hampir-hampir Buncing tak sanggup melanjutkan perjalanannya lagi, dia menghembuskan rapas panjang dan memandang ke sekeliling temprat itu. Di sebelah tenggara sana tampak gundukan salju yang sangat tinggi sekali, Buncing dengan langkah yang perlahan berjalan menuju ke arah tersebut. Setelah memutari gundukan salju tersebut, tampak di bawah gundukan itu terdapat sebuah gua salju, agaknya gua yang telah lama tertutup salju, di luar gua itu masih tampak sebuah batang pohon tua yang telah mengering dan pada saat ini tertimbun oleh salju. Buncing berdiri tenang beberapa saat di luar gua itu, kemudian sambil membopong tubuh gue giyok dengan pelahan dia berjalan masuk ke dalam gua. Di dalam gua, itu tampak terdapat sebuah balai yang terbuat dari batu, sedang di atas balai yang terbuat dari batu itu terdapat tulang manusia yang telah terlepas dan hancur. Buncing dengan sembarangan memandang sekejap, dia berjalan ke depan, dengan menggunakan tangannya menyapu bersih kemudian dirinya naik ke atas balai batu itu dan duduk bersilah, sedang tubuh gue giyok pun disandarkan di samping tubuhnya. Beberapa saat kemudian, tampak tubuhnya gue giyok bergerak, bagaikan hendak bangkit berdiri, buncing dengan perlahan membuka matan fa, tampak gue giyok yang berada di dalam pelukannya itu sedang mementangkan matanya dan memandang dirinya dengan penuh keheranan. Dia telah merasakan sangat lelah sekali, terpikir olehnya bahwa gue giyok tentunya menirukan segala gerak geriknya. Kiranya jauh lebih baik gue giyok berbuat demikian daripada harus berlari ke sana kemari tanpa tujuan. Buncing segera memejamkan matanya tak terasa lagi dia jatuh pulas dengan nyenyaknya. Ketika dia mendusin dari tidurnya tampak gue giyok masih berada di dalam pangkuannya dan memejamkan matanya pula, sering pula dia mementangkan matanya memandang ke arahnya dengan sinar mata penuh keheranan. Buncing mengalihkan pandangannya ke sekeliling tempat itu, tampak cuaca pun hampir mendekati maghrib lagi, tak terasa lagi dia menjadi sangat terkejut sekali dalam hati pikirnya. Aku sekalipun seharian penuh melakukan perjalanan dengan susah payah, tetapi selamanya belum pernah tertidur hingga demikian lamanya, baru saja dia bersiap hendak bangkit berdiri, tampak gue giyok masih berada di dalam pangkuannya, dengan perlahan dia menghela nafas dan mendengarkan kepalanya memandang ke arah luar gua. Gue giyok memperhatikan gerak buncing yang hendak dilakukan, tetapi kemudian dibatalkan itu rasa aneh sekali, dengan menggunakan seluruh pikirannya dia memandang ke arah buncing agaknya dia tak mengetahui sebenarnya buncing hendak berbuat apa. Dalam hati buncing merasa sangat berduka sekali, gue giyok ini telah dibuat bagaikan seorang yang sangat bodoh sekali oleh kiyutian Iesin, sehingga dia hanya dapat melakukan gerakan-gerakan yang mudah saja. Dengan perlahan dia memejamkan sepaseng matanya, dia berpikir keras beberapa saat lamanya, dia tidak menginginkan. Gue giyok menderita tetapi kini dia tak mempunyai care lainnya lagi, dengan terpaksa dia menotok jalan darah ngantuk dari tubuh gue giyok. Gue giyok dengan cepat tidur dengan nyenyaknya, buncing memandang terpesona ke tubuh gue giyok, sejenak kemudian barulah dia meletakkan tubuh gue giyok ke atas tanah, dan berjalan keluar dari gua. Sekeliling gua itu hampir tak tampak apapun juga, sekalipun sebatang rumput pun, setelah memandang beberapa saat lamanya, dia menghela nafas dalam hati pikirnya. Tempat seperti ini tak dapat ditinggali lebih lama lagi, sebelum cuaca menjadi terang, aku harus berangkat menuju ke arah barat, dan mencari suatu tempat yang dapat digunakan untuk melanjutkan hidup, di mana aku dapat melanjutkan hidupku dengan tenang sekali dengan diri gue giyok. Baru saja dia berpikir sampai di situ, di tengah udara terdengar suara burung berpekik dengan nyaringnya, tampak sekelompok burung-burung berterbangan dari arah utara menuju ke daerah selatan. Dalam hati buncing merasa tergeradik, terpikir oleh ahnya seharian penuh dia belum berdabar, sekalipun dirinya masih tidak merasakannya, tetapi gue giyok tak dapat menyamai dirinya dan tidak makan sama sekali. Tangannya segera menfambar beberapa potongan salju dan diayunkan ke arah kelompok burung-burung yang sedang berterbangan di angkasa itu. Di mana potongan salju itu meluncur, tiga ekor burung yang terbang bagaikan jatuhnya bintang di langit paling depan segera meluncur ke bawah dengan cepat, sedang kawanan burung lainnya pun menjadi kacau balau tak karuan dan terbang lebih meninggi lagi. Dalam bati buncing merasa sangat menyesal sekali, dalam hati pikir dia seharusnya tidak boleh dirinya menimpuk kawanan burung yang terbang di paling depan, bukankah jauh lebih baik menimpuk yang terbang di belakang? Dengan perlahan dia menghela nafas, menanti setelah kawanan burung itu terbang jauh dari tempat tersebut, dia barulah mengambil ketiga ekor burung yang telah ditimpuk jatuh tersebut. Buncing pun mematahkan batang-batang kayu dari pohon tua yang berada di depan gua itu, membuat kayu-kayu tersebut menjadi terpotong kecil-kecil siap untuk digunakan membakar daging burung-burung tersebut, di samping itu dapat pula digunakan untuk menghangatkan tubuhnya. Membuat api unggun tersebut di depan tubuh Bwe Giok, setelah selesai memenggang daging burung itu barulah dia membebaskan jalan darah yang ditotoknya itu. Bwe Giok yang darahnya telah dibebaskan dari totokan, begitu tampak api unggun tersebut wajahnya segera timbul perasaannya yang sangat terkejut sekali, bagaikan dia siap hendak melarikan diri, Buncing dengan tergesa-gesa memeluk tubuhnya dengan sangat kencang sekali. Bwe Giok pun dengan cepat balik mencekal diri Buncing dengan kencang, Buncing dengan perlahan membelai rambut Bwe Giok yang panjang terurai itu, tak terasa lagi air matanya meleleh keluar membasai wajahnya, lama kemudian dia barulah melepaskan pelukannya dengan perlahan, sejenak kemudian Bwe Giok pun melepaskan pelukannya terhadap diri Buncing, dengan sinar matu yang penuh keheranan dia memandang ke atas tumpukan api unggun, setelah memandang beberapa saat lamanya, dia mengulurkan tangannya siap hendak mengambil api unggun itu. Buncing dengan tergesa-gesa menangkap tangan Bwe Giok, air muka Bwe Giok segera menampilkan suatu perasaan yang sangat kelusar sekali, sepasang matanya melotot keluar memandang tajam wajan Buncing. Buncing mengambil daging burung, yang telah matang dan diberikan kepada Bwe Giok, air muka Bwe Giok dengan cepat pula berubah menjadi bimbang dan ragu, setelah menerima daging tersebut dia memandangnya dengan tajam kemudian memandang pula ke arah Buncing. Buncing tersenyum, dia merobek daging burung itu dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Bwe Giok begitu tampak pada wajah Buncing menampilkan senyum yang manis, segera dia tertawa nyaring, ia pun menirukan diri Buncing itu merobek daging burung dan dimasukkan ke dalam mulutnya dan mulai makan dengan lahapnya. Wajah Buncing segera berubah menjadi serius kembali, pada wajahnya dia tak berani lagi menampilkan berbagai perasaan. Senyuman yang menghiasi di bibir Bwe Giok pun lenyap, dengan termenung dia melahap daging burung itu, Buncing merobek dengan perlahan Bwe Giok pun mendaharnya dengan perlahan, sepasang matanya dengan tajam memandang Buncing. Setelah lewat beberapa saat, Buncing tampak Bwe Giok agaknya telah cukup mendahar, dia barulah meletakkan kembali daging burungnya ke atas tanah. Bwe Giok pun meniru meletakkan sisa daging burungnya ke atas tanah dan duduk termenung tak bergerak sedikit pun juga. Buncing dengan perlahan memejamkan matanya, hari kedua pada saat sebelum fajar dia harus melanjutkan. Perjalanannya lagi, terpikir olehnya Bwe Giok harus banyak beristirahat, untuk menghindarkan dirinya terlalu lelah di tengah jalanan. Baru saja ia memejamkan matanya, segera terasa suara yang sangat ringan sekali berkumandang datang, dalam rati diam-diam dia merasa sangat terkejut, pada saat dan tempat seperti ini, entah masih ada siapa lagi yang datang kemari? Dia sama sekali sukar untuk menduganya. Sepasang matanya dengan cepat dibentangkan, tampak di dalam gua itu bertambah dengan sebuah genta besar, sedang di belakang api unggun berdiri seseorang, orang itu tak lain adalah wanita berbaju merah yang membunyikan suara genta tersebut. Dalam hati Buncing merasa semakin terkejut, segera dia sadar peristiwa apakah yang akan terjadi. Dengan cepat dia menotok jalan darah di atas tubuh Bwe Giok, dan mengempit di bawah ketiaknya, dengan perlahan dia bangkit berdiri. Wanita berbaju merah itu begitu tampak gerak-gerik yang sangat aneh dari diri Buncing, dengan ragu-ragu dia memandang ke arahnya. Kedua orang itu saling berhadap-hadapan di tengahnya, hanya terpaut setumpuk api unggun saja, dengan sangat tenang sekali berdiri di sana. Wanita berbaju merah itu tak mengucap sepatah kata pun, Buncing pun tak mau pula mendahului mengucapkan sepatah kata. Lama kemudian wanita berbaju merah itu dengan dingin berkata, kau mengira kau dapat melarikan diri dari tanganku sehabis berkata dia tertawa dengan dinginnya, sepasang matanya menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu, lanjutnya. Jangan dikata kau belum melarikan diri sejauh ratusan li, sekalipun kau melarikan diri ke ujung langit pun aku juga tak akan melepaskan dirimu. Buncing mengerutkan alisnya, dia selama hidupnya belum pernah mengemis terhadap diri seseorang, dan tak pernah pula mohon pengampunan dari orang lain, dengan sangat dingin sekali dia memandang ke arah wanita berbaju merah itu, sepatah kata pun tak diucapkan keluar. Wanita berbaju merah itu tertawa dingin, sambil maju satu tindak ke depan, ujarnya kepada buncing. Kau masih menginginkan aku yang turun tangan sekalipun buncing tidak menginginkan untuk memohon kehidupan dari wanita berbaju merah itu, tetapi ingatan untuk melarikan diri bukannya tak ada di dalam benaknya, sitar matanya berkelebar tak henti-hentinya, telapak tangannya diayunkan memukul ke arah api unggun tersebut, sedang tubuhnya dengan cepat melayang mundur ke belakang. Api unggun yang menyinari seluruh ruangan gua itu segera menjadi padam, tubuh buncing dengan cepat melayang mundur ke belakang, dan berdiri menempel pada dinding gua. Tubuh wanita berbaju merah itu bergerak sedikit pun tidak, dia tetap berdiri di tempat, dengan dingin ujarnya janganlah kau kira dengan demikian kau hendak menarik keuntungan, janganlah kau menganggap diriku tak dapat melihat dengan jelas dirimu di dalam kegelapan ini. Dalam hati buncing makin merasa sangat terkejut, tetapi dia masih tetap berdiri tegak tak bergerak sedikit pun juga. Dengan dingin ujar wanita berbaju merah itu, aku melihat mungkin kau masih tidak mempercayai perkataanku, aku akan memberitahukan kepadamu, sekarang. Kau berdiri di sebelah kiri, dan menempel pada dinding gua, sedang kakimu kurang lebih setengah cun di depan dinding gua, benarkah buncing mengerutkan alisnya, dia tahu wanita berbaju merah itu secara diam-diam telah mengawasi segala gerak geriknya, dan tidak kalah dari dirinya, dalam hatinya pun tak terasa lagi dia merasa sangat kecewa sekali, dan berdiri tertegun di sana. Dengan dingin ujar wanita berbaju merah itu. Aku lihat lebih baik ada api unggun yang bisa menghangatkan badan, di tengah udara yang demikian dinginnya, kemungkinan sekali kau akan dapat tahan, tetapi gadis kecil itu takkan dapat tahan lama sehabis berkata dia menyulut api di atas api unggun tersebut. Pada saat ini dalam hati buncing merasa sangat kecewa sekali, dalam hati pikirnya sekalipun demikian, terpaksa hanyalah dengan mengadu jiwa dengannya, sedang menang kalahnya tergantung putusantian, dengan perlahan dia maju setindak ke depan, dan berdiri tertegun di sana. Wanita berbaju merah itu tertawa dingin, ujarnya. Ini hari kau tak akan dapat meloloskan dirimu lagi, sebelum kau menemui ajalnya aku akan memberitahukan kepadamu siapakah aku sebenarnya, sehingga setelah binasa kau tak akan menjadi setan yang tak tahu menahu, buncing dengan perlahan menundukkan kepalanya, pada saat ini dia mendengar atau tidak mendengar juga tak ada sanggup pautnya, tapi dia hanya memikirkan mengapa wanita berbaju merah itu sebentar sebagai kawan dengan dirinya, tetapi sehentar pula jadi musuh bagi dirinya. Jika dibilang aku dengan suco wingutan ko cun masih mempunyai hubungan perguruan, aku bernama Tian Jan Li, Jin Buhmio, buncing mendengarkan kepalanya memandang sekejap ke arah wanita berbaju merah ini, dalam hati pikirnya. Kiranya dia adalah Jin Buhmio adanya dia masih teringat ketika untuk pertama kalinya dia mendengar suara genta tersebut, segera dia merasa bahwa orang yang membunyikan suara genta itu mempunyai hubungan yang amaterat sekali dengan perguruannya, kalau tidak mengapa dia dapat mengetahui dengan sangat jelas sekali kera-kera melatih tenaga dalam dari perguruannya. Jin Buhmio adalah putri kesayangan dari suhu Tan Ko Cun, pada usia belasan tahun dia telah menggetarkan seluruh dunia Kang Ou, usianya jika dibandingkan dengan Tan Cece Cun jauh lebih kecil, pada saat suhu dari Tan Ko Cun sebelum binasa dia telah memberikan pesan-pesannya untuk menjadi putri kesayangannya ini. Tetapi ketika Jin Buhmio pada suatu hari pergi keluar, sejak itu tak kembali lagi ke gunung, dan sejak itu pula tak ada kabar berita lagi mengenai jejaknya. Bin Ching memandang ke arah wajah Jin Buhmio, untuk sesaat dia pun tidak mengetahui harus berbuat bagaimana baiknya mba, Jin Buhmio juga dapat dihaitung sebagai cabiam poe dari perguruannya, tetapi pada saat ini dia telah merupakan satu-satunya ahli warisil Muhyia Mokeng dari partai sesat di daerah timur laut. Jin Buhmio tertawa dingin, dia sedikit merasa heran, Bun Ching agaknya mengetahui namanya, tetapi ketika dia memandang sekejap ke arahnya, tampak pada air mukanya tak menampilkan sedikitpun perasaan. Tanyanya kemudian kepada diri Bun Ching, apa boleh dikata kau belum pernah mendengar namaku? Sahut Bun Ching dengan perlahan. Pada saat Su Chowuku sebelum meningra telah memberi pesan terakhir kepada Su Hu serta Su Peku agar mereka pergi mendapatkan kembali diri Ciam Poe sinar matu Jin Buhmio berkelebar tak henti-hentinya, Bun Ching kalau memangnya sudah mengetahui dirinya, mengapa dia tak memberikan hormatnya kepada dirinya? Apakah boleh dikata Bun Ching tidak takut mati? Tetapi baru saja dia memadamkan api sambil mengundurkan dirinya, hal ini membuktikan kalau dia masih menginginkan kehidupan bagi dirinya, hanyalah tidak mengetahui mengapa dia dapat berubah dengan cepatnya pada saat ini. Dengan bingung dia memandang ke arah Bun Ching, keudian dengan perlahan ujarnya. Aku melenyapkan diriku adalah dikarenakan aku telah menikah dengan I.L.M. Tiat Linghek sambil berkata dia memandang tajam ke arah Bun Ching. Bun Ching agaknya sedang mendengarkan dengan cermat, padahal dia pada saat ini sedang memikirkan hal yang lain, air mukanya tetap tak berubah sedikit pun juga, juga tak dapat diterka apakah dia benar-benar sedang mendengarkan dengan cermat. Tiang Jan Li, Jin Bu Niu mengerutkan alisnya, dalam hatinya diam-diam pikirnya, ini adalah kesempatan yang paling bagus, aku mengkhawatirkan dirimu malah kau tidak mau ambil peduli, pada saat kau turun tangan membuat aku menjadi tidak ragu lagi. Pada bibirnya segera tersungging suatu senyuman yang sangat dingin sekali, dan melanjutkan perkataannya yang belum selesati itu. Guilak Miu adalah murid dari Tiat Linghek, setelah Tiat Linghek meninggal, dia telah menggunakan berbagai macam care untuk memancing diriku, tujuannya yang utama hanyalah ingin mempelajari ilmu Hiat Mokeng. Air muka Buncing tetap tak berubah sedikit pun juga, Jin Bu Niu menjadi termenung berpikir keras, pada saat itu di daerah Tian Li Lem masih tidak mengapa, tetapi dia adalah orang dari daerah Tionggoan, Buncing pun juga orang Tionggoan, di mata kedua belah pihak pascilah merupakan suatu urusan yang sangat jelek sekali untuk didengar, tetapi ternyata Buncing bagaikan tak mempunyai perasaan sedikit pun juga. Bahkan apabila dia memandang ke arahnya, Buncing agaknya memang sedang memusatkan seluruh perhatiannya untuk mendengarkan seluruh perkataannya. Jin Bu Niu menghembuskan napasnya, ujarnya lagi. Tetapi pada waktu itu aku masih menganggap dirinya sebagai seorang yang baik hati, karena dia berhenti sejenak, kemudian lanjutnya lagi. Gwi Lem Yew mempunyai seorang kakak perempuan, dengan gadis yang berada di dalam pelukanmu itu sangat mirip sekali, Gwi Lem Yew adalah diajarkan oleh kakak perempuannya, pada saat kakak perempuannya meninggal, dia telah menangis selama tiga hari tiga malam, sampai darah pun telah mengalir keluar dalam hati Buncing. Dan pada saat ini barulah paham, Gwi Lem Yew dengan menggunakan ilmu hitam pembingung nyawa menguasai kesadaran serta ingatan dari Bwe Giok ini sangat mirip sekali dengan wajah kakak perempuannya. Terdengar Jin Bu Niu berkata lagi, kakak perempuannya terhadap dirinya sangat baik sekali, tetapi dia hanya berbuat di hadapan kakaknya saja, sehabis berkata dia mendengus dengan dinginnya. Dan lanjutnya pula, setelah dia berhasil mempelajari sebagian dari ilmu hiat Mokeng, segera dia meninggalkan diriku, aku mencari dirinya, dia bersembunyi, akhirnya, sehabis berkata dia termenung berpikir keras, alisnya dikerutkan, sepasang matanya memancarkan sinar yang sangat tajam sekali memandang ke arah tubuh Buncing ujarnya. Kau bilang aku harus membunuh dirimu tidak Buncing sejak tadi telah mengetahui kalau berebut dengan dia tak ada gunanya, dia tetap tak mengucapkan sepatah katapun dan tetap berdiri tegak di tempat. Tubuh Jin Bu Niu dengan cepat berkelebat, sepasang tangannya mencengkeram tubuh Buncing. Dengan cepat Buncing pun menggerakkan tubuhnya, tangan kanannya dengan menggunakan sebelah telapak tangannya balas melancarkan serangan, tenaga Hie Keng Chiet Kong Keng Hyenya pun memancar keluar dengan dasyatnya, tujuh buah gulungan hawa yang mempunyai tujuh arna menggulung menyambut datangnya serangan dari Jin Bu Niu itu. Jin Bu Niu dengan mendengus dia segera berubah serangan cakaran menjadi serangan telapak tangan, telapak tangan kedua belah pihak segera bertemu dengan hebatnya, Buncing terhuyung-huyung mundur beberapa langkah ke belakang, dan bersandar di dinding gua. Dia menggunakan sebelah telapak tangan dari Jin Bu Niu, sudah tentu masih terpaut sangat jauh sekali. Jin Bu Niu dengan dingin mendengus, Ujarnya, Kui Jankan melepaskan gadis kecil itu barulah menyambut seranganku lagi, Buncing menyadari bahwa kaki kanannya telah kehilangan darah sangat banyak sekali, pada saat ini sudah tentu tak mungkin dapat beradu jiwa dengan Jin Bu Niu, kalau memangnya akan binasa, mengapa tidak mau bergaul lebih lama lagi dengan diri Bu E. Gio? Sinar matanya memancarkan sinap beri yang sangat dajam sekali dia tidak ingin membeletakkan tubuh Bu E. Gio ke atas tanah, dia tetap berdiri tegak tak bergerak sedikit pun juga. Jin Bu Niu tertawa dingin, Ujarnya, Kematian telah berada di hadapanmu, kau masih belum mau sadar, sambil berkata, tubuhnya melayang, berturut-turut dia melancarkan serangannya telapak kirinya menyerang tubuh Buncing sedang telapak tangan kanannya menyerang tubuh Bu E. Gio. Buncing dengan gusar mendengus. Jin Bu Niu ternyata juga menyerang seorang padis yang tak mempunyai tenaga untuk melawan, dia tak memperdulikan keselamatan dirinya lagi, berturut-turut melancarkan belasan kali serangan untuk melindungi tubuh Bu E. Gio. Jin Bu Niu begitu melancarkan seluruh serangannya tubuhnya pun melayang ke atas sepasang telapak tangannya menekan ke bawah, ilmu hiat mokengnya pun mengikuti gerakan tersebut menerjang keluar, tampak segulung hawa. Murni yang berwarna kemerah-merahan menekan dengan hebatnya ke tubuh Buncing. Buncing terdesak, kakinya tak dapat berdiri tegak, tak tertahan lagi dia jatuh berlutut di atas tanah. Jin Bu Niu yang tampak hal ini mengeluarkan suara tertahan, pada saat dia menggerakkan telapak tangannya itu dengan sangat cepat sekali dia telah berhasil merebut diri Bu E. Gio. Buncing untuk sesaat tak siap sedia, Bu E. Gio telah berhasil direbut pihak musuh, dia merasa sangat terkejut sekali, dengan gusar dia mendengus pada saat suitan nyaring berkumandang dari mulutnya, dengan cepat dia menubruk ke arah tubuh Jin Bu Niu, sepasang telapak tangannya dengan mengerahkan seluruh tenaga siap kongkeng kianya mendesak ke arahnya. Jin Bu Niu dengan dingin mendengus dengan perlahan dia meletakkan tubuh Bu E. Gio ke atas tanah, sedang sepasang telapak tangannya balas melancarkan serangan menyambut datangnya serangan dari Buncing. Hawa murni yang berwarna kemerah-merahan segera memancarkan ke angkasa, begitu hawa murni kedua belah pihak bertemu satu dengan idang lainnya, di anding gua saljuk tersebut segera rontok ke atas tanah Buncing pun terlempar jauh, punggungnya menerjang dinding gua, tak tahan lagi dari mulutnya dia muntahkan darah segar. Jin Bu Niu memandang Buncing dengan perlahan bangkit berdiri, ujarnya. Melihat luka di atas kaki kananmu yang demikian beratnya, aku mengampuni jiwamu, Buncing dengan perlahan memejamkan matanya sambil menggelengkan kepalanya ujarnya. Tidak, aku ingin mati bersama dirinya. Jin Bu Niu menjadi tertegun, dia menggira dengan demikian kemungkinan Buncing malah akan merasa berterima kasih kepadanya, tetapi sama sekali tak terduga olehnya kalau Bu Niu ternyata dapat berbuat demikian, tak terasa lagi wajahnya berubah dengan hebat. Dengan perlahan sahuk Buncing lagi. Selama hidupku aku tak pernah memohon kepada orang lain, tetapi kali ini aku memohon padamu biarlah dia ikut mati bersama dengan diri kuajah dari Jin Bu Niu berubah menjadi pucat kehijau-hijauan, tanyanya, kau menginginkan dia binasa bersama dengan dirimu Buncing mementangkan bertenaga sedikitpun, sahutnya. Matanya. Dengan. Tak. Dia telah menjadi gila, kalau dibiarkan hidup tak ada orang yang akan mengurusi dirinya, dia sangat kasihan sekali, biarlah dia mengikuti diriku, agar aku dapat menjaga dirinya, seluruh tubuh Jin Bu Niu tergetar dengan hebatnya, dia memandang ke arah Buncing, lama kemudian barulah dia membalikan tubuhnya membebaskan jalan darah dari Bu E Giok. Buncing segera bangkit berdiri dan berjalan ke arah Bu E Giok, Bu E Giok yang baru saja bangkit berdiri dengan termangu-mangu dia memandang ke arah Buncing, tampak pada mata Bu Ancing penuh dengan air mata, mendadak dia pun menangis dengan kerasnya. Tak terasa lagi Buncing pun mengucurkan air matanya dengan deras, dengan perlahan dia memeluk tubuh Bu E Giok. Jin Bu Niu memandang ke arah diri Bu E Giok, dia tak percaya kalau Bu E Giok benar-benar telah menjadi gila, hal ini merupakan suatu hal yang tak mungkin bisa terjadi. Dia tertawa dinergin, Bu E Giok tiang sedang menkangis dengan kerasnya itu begitu mendengar suara tertawa dingin tersebut, mendadak dia tertawa tergelak dengan nyaringnya. Begitu Bu E Giok tertawa, seluruh tubuh Jin Bu Niu bagaikan secara mendadak mendapatkan pukulan martil yang sangat besar sekali, hati terasa sangat berat sekali, hal ini sungguh-sungguh telah terjadi, Bu E Giok benar-benar telah menjadi gila, dia tak berani lagi memperlihatkan tertawanya lagi. Buncing dengan sangat halus membelai tubuh Bu E Giok, sepasang matanya dipejamkan, sepatah kata pun tak diucapkan keluar. Jin Bu Niu dengan termangu-mangu memandang kedua orang itu, dalam hatinya pada saat ini entah bagaimana rasanya, teringat olehnya segala gerak-geriknya Buncing terhadap diri Bu E Giok, semuanya itu membuat dirinya menjadi terpesona. Semula dia menikah dengan Chiat Ling Hek yang telah berusia agak tua, ditambah lagi dia bukanlah merupakan orang-orang dari golongan murni, diikuti dengan Gui Lam Yeu yang hanya memikirkan hendak mendapatkan ilmu hiat mo Kang saja. Kini Buncing terhadap Bu E Giok berbuat demikian, bahkan Bu E Giok kini telah menjadi gelas seperti ini. Teringat kembali pada saat dia dipancing oleh diri Gui Lam Yeu ketika dia membicarakan diri Buncing, ternyata air mukanya masih tenang-tenang saja, sama sekali tak mempunyai maksud untuk mengejek dirinya, bahkan agaknya pada sinar matu Buncing memancarkan perasaannya yang sangat simpatik terhadap dirinya. Dengan perlahan dia mengundurkan dirinya keluar gua, dia memejamkan matunya, pada saat ini sama sekali dia tak mempunyai niat kini untuk turun tangan terhadap mereka, ini kali tak takut dia untuk tak dapat mendapatkan Buncing kembali, demikian pikirnya. Buncing yang memeluk tubuh Bu E Giok lama kemudian ketika dia menunggakkan kepalanya Jin Bu Nio telah meninggalkan tempat tersebut, dalam hatinya merasa sangat heran sekali, ternyata Jin Bu Nio mau melepaskan dirinya, sama sekali tak pernah terpikir olehnya. Dia melepaskan tubuh Bu E Giok, untuk sesaat di dalam hatinya merasa sedih haruskah ia meninggalkan tempat tersebut, kemungkinan sekali segera Jin Bu Nio akan balik kembali lagi, dia menjadi berdiri mematung di sana. Tiba-tiba dia merasa bahwa pada saat ini Bu E Giok telah tertidur dengan nyenyaknya di dalam pangkuannya, dia membimbing tubuh Bu E Giok dan tersenyum ke arahnya, pikirannya, kalau demikian terus bukankah sangat baik sekali? Sekalipun Bu E Giok telah menjadi gila, tetapi dapat bersama dengan dirinya, jauh lebih baik daripada harus berpisah dengannya, bahkan jika dilihat bukankah Bu E Giok masih suci bersih pada saat dia tidur pulas dapat demikian tenangnya, mana ada orang yang dapat melihat kalau dirinya sebenarnya seorang yang telah menjadi gila berpikir sampai tak terasa lagi dia tertawa, dan meletakkan tubuh Bu E Giok ke atas balai batu itu, kemudian menambah lagi kayu pada api unggun yang sedang membakar dengan hebatnya itu. Mendadak pada telinganya dia mendengar suara yang sangat ringan sekali, segera dia bangkit berdiri. Terpikir olehnya pastilah Jin Bu Niu yang telah pergi balik kembali, kalau memangnya dia telah balik, sudah tentu. Tidak akan dapat berbuat sesuatu yang baik, dia pasti telah menyesal karena telah melepaskan dirinya. Dari dalam hati buncing segera timbul suatu perasaan yang sangat menyesal sekali, dia menyesal mengapa dirinya tidak dengan cepat pergi dengan Bu E Giok dari tempat itu, bukankah dengan demikian malah membuat Bu E Giok pun ikut menderita. Pikiran ini dengan cepat berkelebat di dalam benaknya, tetapi menyesal pada saat ini apa gunanya. Dia membalikan tubuhnya memandang ke arah Bu E Giok, di bawah sorotan sinar api unggun itu tampak Bu E Giok tidur dengan nyenyaknya, wajahnya pada saat ini cantik sekali. Rasa menyesal yang mendekam hati buncing dengan cepat lenyak pula, pikirnya, hawa udara yang demikian dinginnya ini mungkin akan membuat Bu E Giok menjadi kedinginan, lebih baik aku menanti dia di sini saja, kalau dia memangnya telah mengejar datang. Sekalipun aku akan melarikan diri juga tak mungkin dapat meloloskan diri pada saat ini. Sebaliknya di dalam hatinya menjadi sangat tenang sekali, dengan tajam dia memandang ke arah diri Bu E Giok, dalam hatinya merasa sangat heran sekali, seorang gadis yang sedemikian cantiknya, bagaimana dapat berubah menjadi gila? Kiu Tian I Esin, Lieh Ye Wu mengapa bisa demikian tegannya untuk membuat seseorang gadis yang demikian cantiknya ini menjadi gila? Terdengar dari belakang tubuhnya mulai berkumandang datang suara tindakan kaki manusia yang sangat ringan sekali. Orang itu bukannya melayangkan tubuhnya masuk ke dalam gua tersebut, sebaliknya dengan langkah yang sangat perlahan sekali berjalan masuk ke dalam gua, jika didengar dari suara tindakan kaki itu agaknya orang itu sengaja membuatnya sehingga dapat didengar oleh dirinya, Bun Ching sama sekali tak membalikan tubuhnya dalam hati pikirnya. Kini hanya dapat mendengar putusan dari Tian saja tetapi mendadak hatinya menjadi sadar kembali, pikirannya dengan cepat berkelebat, tindakan kaki manusia yang berada di belakang tubuhnya itu bukanlah merupakan tindakan kaki seorang perempuan, bahkan sebaliknya adalah suara dari tindakan kaki seorang lelaki. Jika demikian adanya orang yang berada di belakang tubuhnya pada saat ini adalah seorang lelaki, dan bukanlah diri Jin Bu Niu. Berpikir sampai di sini, tubuhnya dengan cepat berputar, pada saat matanya memandang ke arah orang itu, dalam hatinya Mce jadi sangat terkejut, ujarnya, kau tanda seru orang yang baru saja datang itu ternyata adalah Kiu Tian Bu Sin, Jen Chen adanya, Bun Ching sama sekali tidak pernah menyangka kalau Jen Chen dapat munculkan dirinya di tempat ini, Kiu Tian Bu Sin mengangkat nama bersama-sama dengan diri Kiu Tian Ie Sin sehingga mereka berdua disebut orang sebagai Kiu Tian Suang Sin, selamanya di antara kedua orang itu mempunyai hubungan yang sangat terat sekali, segala perbuatan yang diperbuat oleh Kiu Tian Ie Sin, dia pasti mengetahuinya, entah pada saat ini dia datang kemari mempunyai tujuan yang baik atau jahat? Terima kasih telah menonton!